selamat menikmati dan itu bisa dikeluarkan setelah umur 45 tahun apakah dana pensiun yang diterima pada umur 45 itu apakah halal atau tidak Masya Allah, demikian pertanyaannya Orang yang bertawabat kepada Allah Allah tidak pernah akan menyanyiakan dia Allah subhanahu wa ta'ala seperti disabdakan oleh Rasulullah disampaikan, dikhabarkan oleh Rasulullah kepada kita Allah sangat-sangat berbahagia bergembira dan senang dengan taubatnya seorang hambanya, makhluknya kembali kepada jalan yang benar meninggalkan suatu yang diharamkan oleh Allah azawajal tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan dan kecintaan Allah terkadang membutuhkan cobaan rintangan setelah seorang bertawabat dan meninggalkan perbuatan dosa besar, perbuatan riba tadi maka yang halal dari gajinya karena dia bekerja di lembaga ribawi dan dia telah menolong langsung untuk melakukan akad riba di sana yang halal dari gajinya adalah untuk kebutuhan setahun ke depan kebutuhan pokok dia dan orang yang dia nafkahi mamanya dia menafkahi diri dan anak atau terkadang juga membantu ekonomi suami atau suami sendiri yang bertawabat sekarang maka hitung kebutuhan dia sebulan berapa kebutuhan pokoknya sandang, prapan, pangan dihitung, mamanya keluar angka 10 juta jelas 10 juta per bulan dikali setahun 120 juta yang halal dari seluruh pesangonnya tadi dan seluruh uangnya tersisa gaji atau apa pun namanya hanyalah 120 juta sisanya berikan kepada fakir miskin yang lain yang 120 juta ini halal digunakan untuk biaya hidupnya sampai pun kalau digunakan untuk modal usahanya dan dengan itu setelah itu insya Allah semua hartanya halal setelah itu dilakukan ya sebuah fisya ya, ya baik terima kasih atas penjelasannya terima kasih atas penjelasannya terima kasih atas Assalamualaikum Ustaz adik saya bekerja di perusahaan yang sebagian besar barangnya dijual ke bank konvensional dimana barang itu untuk souvenir yang diberikan kepada nasabah bagaimana hukumnya Ustaz? bila sebuah lembaga sebuah perusahaan bekerja sama dengan sebuah lembaga riba dalam bentuk jual beli barang ya maka uang yang didapatkannya memang ada khilaf berbeda pada para ulama bolehkah uang yang didapatkan dia dari akad yang sah atau tidak tapi pendapat yang saya pilih dalam buku atas haram adalah yang dikatakan jelas bahwasannya uangnya adalah uang yang terzalimi maksud uang terzalimi tersebut dengan uang hasil imbalan tadi orang yang pelaku riba tadi tidak memperlambat pertobatannya kepada Allah Azza wa Jal Wallah ta'ala'alam Assalamualaikum Warahmatullahi saat ini saya masih bekerja di bank konvensional dan saya sangat berniat untuk mau resign tahun ini namun yang menjadi kendala bahwa saya masih ada cicilan KPR karyawan KPR karyawan di kantor kalau mau resign maka harus melunasi hutang tersebut dan menjadi pertanyaan jika saya resign akan memberikan moderat lebih dan dampaknya tidak bisa juga melunasi KPR yang saya miliki dimana uang pesangon pun yang mungkin akan saya terima tidak mencukupi untuk menutup hutang dan bayi hidup bagaimana solusinya sekeliling solusinya hanya satu berhenti dari dosa besar selagi anda belum resign berarti belum bertobat dan belum berhenti dari dosa besar masalah konsekuensi semuanya Allah akan mudahkan tidak mungkin selama ini anda berbuat dosa kepada Allah Allah berikan kemudahan kemudahan kepada anda sekarang anda bertobat ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal Allah membiarkan anda begitu saja tidak mungkin tapi ya akhi memang rayuan syaitan berat dan bisikan syaitan berat dan memang bertobat kepada Allah butuh keseriusan dan butuh berharap agar Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan demi kemudahan dalam hidup anda Alhamdulillah Ya Ustaz ini mau nanya kalau kredit motor gitu ya terus disitu ada denda gitu per bulannya Ustaz tapi untuk infak gitu Ustaz ada denda untuk infak iya baik ini bukan dirisi ini di Bang Sariah gitu baik itu saja pertanyaannya Pak ya baik itu saja Allah Azza wa Jal kita simak jawabannya bila masih ada denda keterlambatan ini adalah riba jahiliyah anzirni azirkah bila aku masih tanggal aku tambah pembayarannya ini dengan rela dia bilang aku tambah kalau ini dia dipaksa dan dipaksa dia infak padahal dia adalah seperti yang dikatakan terlambat membayar dipaksa dia berinfak ya maka wallah tala'ala minikum asalnya tidak boleh kecuali bukan infak ke pihak penjual bila bila kamu terlambat kita sepakat umpamanya keuntungan bukan untuk kami silahkan infakkan di lembaga zakat atau basah atau apa nanti bawa surat surat apa surat bukti pembayaran infak anda cukup kami maafkan ya ini boleh ini sebagai dinukil dari Malikia ini boleh infak pada pihak ketiga tapi biasanya infak itu yang mereka katakan di bank syariat tadi buat mereka diambil dari mereka walaupun mereka mengatakan dijadikan dandang sosial kenapa dijadikan dandang sosial karena ini adalah riba ya maka wallah tala'ala ini solusinya masih mengandung unsur riba tapi masya Allah saya dengar belakangan ada beberapa lembaga keuangan yang sudah menghilangkan sama sekali denda keterlambatan ini baik atas nama infak atau atas nama apapun juga wallah tala'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana hukum menabung emas dengan sistem beli emas minimal per 0,1 gram tidak terjadi kabut hanya terlihat saldo emas ditabungan bertambah sesuai pecahan 0,1 gram 1 gram 2 gram dan seterusnya pertanyaannya apakah ini masuk jual beli emas tidak tunai dan kemudian apakah ini juga masuk dua akad dalam satu transaksi yaitu jual beli dan wadiah dari pendengar kita Bapak Dini di Bandung Allahi Barik Fiqh Rasulullah S.A.W. mensyaratkan untuk tukar menukar enam komoditi yang sejenis dan satu ilat bahwasannya harus sama dan tunai yang satu ilat berbeda jenis seperti emas dengan perak gandum dengan kurma atau beras dengan gandum Rasulullah S.A.W. mensyaratkan harus tunai antara rupiah dengan emas jenis berbeda tapi satu ilat yaitu mata uang maka harus tunai apa yang dimaksud dengan tunai Rasulullah mengungkapkan dengan perkataan yang subhanallah tidak bisa ditakwil beliau mengatakan ya dan biyadin apa ya dan tangan dengan tangan apa artinya ini tangan yang saya satu memberikan rupiah tangan yang satu terima emas kalau tangan yang satu terima orang kasih rupiah kemudian tangan yang satu tidak terima emas tapi nya tercatat saja di dalam rekening maka tidak ada disini serah terima emas terjadi riba nasiah kalau ingin juga rupiah serahkan terima emasnya kemudian setelah diterima emasnya saya mau nitip ada fee silahkan ya tapi tidak boleh ada pertambahan karena kalau emas itu dipersyaratkan oleh yang terima titipan bahwa akan diputar dia kalau diputar dia berubah akannya menjadi kot bukan lagi titipan ya saya kira bisa ke bank indonesia dari bank indonesia cabang A ke bank indonesia cabang B atau juga pengawalan uang baru dari bank indonesia ke masyarakat juga ke bank-bank konsensional terus dari kegiatan pengawalan tersebut suami saya mendapat honor selain gaji bulanan pertanyaan saya bagaimana hukum dari pengawalan yang dilakukan suami saya halal atau haram Ustaz kedua bagaimana status honor yang diterima suami saya halal atau haram Ustaz itu saja tanyaan dari saya Ustaz baik jazakillah khair barakallah fik dan kita tukuh jawabannya silakan Ustaz Wallah tala alam seperti disanyakan tadi dia bukan membantu akad riba dan tidak ta'awun dalam akad riba karena yang ada hanyalah mengambil uang dan menyerahkan ke pihak yang lain yang itu bukan akad riba Wallah tala alam hukum asalnya adalah mubah dan hukum asal gajinya imbal dari itu hukumnya adalah mubah Wallah tala alam insyaAllah jelas yang uang jawabannya Alhamdulillah disampaikan oleh Ustaz barakallah fikum